Kevin Ini adalah pasangan Ini sinlok ya kalian ya? Tapi kan Kalau lihat Sylvia tuh orang banyak yang bertanya-tanya Kamu dikenal di peran kamu sebagai Bu Ines Terakhir kan rencananya Bu Ines Mau nikah sama Aceh Terus tiba-tiba kamu hilang aja gitu Bu Ines tidak muncul Di dunia terbalik setelah batal nikah dengan Aceh Yang gini sedang hamil Itu kenapa? Ada apa? Coba kita lanjut kompilasi Di sinetron yang berikut ini Aku kemana? Gak jadi nikah kok malah hilang juga? Aku mau hilang dulu sejenak Gak boleh main sinetron mas Biasanya twist plot Deketnya sama siapa, di lamarnya sama siapa Dikahnya mas Jadi itu kombinasi antara dunia sinetron Dan dunia nyata gitu ya Karena ini kak Karena sebenarnya pas aku lagi syuting pun Tadi yang sing-sing terakhir sebelum aku Amit dulu lah nih Memang lagi sudah hamil Hamil kira-kira 2 bulan, 3 bulan lah ya Memang aku bawahnya cukup Agak, aduh udah siap lah ya Ngidamnya parah ya Betul Gak sanggup deh itu Gak bisa makan Pusing-pusing Sampai harus diinfus Jadi memang kondisinya aku gak sanggup untuk syuting Apakah itu juga menjadi alasan Makanya baru mengumumkan pernikahannya setelah berapa bulan Gitu kalian nikah Justru Gak Gak Gitu Ini Kala berapa 8 bulan baru Ya udah hamil gede Justru Justru Hamilnya itu setelah kami menikah Cuma beritanya memang dikeluarkan setelah sudah hamil Iya Iya itu maksudnya Apa karena ngidam-ngidam Jadi udah ngumuminnya Ntar aja deh gitu Tokcer gitu Karena memang orang ngeranya Wah ini hamil dulu dan segala macam Ternyata tidak Pada kenyataan tidak Karena memang menikah dulu Setelah seminggu langsung dikarunai Anak Cepet itu kan Ini hanya 3 bulan setelah anaknya yang itu Dini hamil lagi Ya ampun Gak tapi kenapa pernikahannya Biasanya kan diumuminnya cukup gede-gedean gitu Kalau kalian memilih tidak begitu Atau gak boleh Masutredara karena nanti takut mengganggu Pak Aceh Karena memang lagi itu masa-masa pandemi yang covid itu Kencang banget Lalu kita menggunanya cuma keluarga aja Tama-tama misalkan kita rame-rame ada yang gak diundang segala macam Kami kayak duh gak enak ya Jadi lebih kekeluargaan banget Jadi itu alasannya Yang berikutnya nih ada postingan Aduh ini suaminya so sweet banget loh Setiap hamil dikasih mobil Kan ulang tahun dikasih mobil Kamu dealer mobil atau gimana Iya sebenarnya gitu Sebenarnya jualan mobil Terus ada juga komentar jadinya gitu Oh pantas ini kan lebih muda Kamu lebih muda kan ya Kamu salah satu hal yang membuat kamu tertarik sama Kevin adalah Karena dia tuh orang yang royal gitu Bukan lah Maksudnya suaminya ini Sesak yang luar biasa Walaupun umurnya muda Tapi dia jiwanya tua Jiwanya tua Maksudnya dewasa lah Dia lebih bisa ngomong aku Yang membuat kamu yakin akhirnya untuk menikah lagi sama dia Karena dia dewasa Tanda-tandanya apa kalau dia dewasa Aduh apa ya Dari perhatiannya kan Perhatiannya Kasih sayangnya Pengertiannya Yang memang aku ngerasa kok Eh kok rasanya beda ya Oh rasanya beda Oh gitu cek Ternyata memang kalau Tua dan muda tuh bukan dari umur Bukan dari umur tapi dari jiwanya Dari malamannya Jangan lupa like Terima kasih